...tentukan dari Pasandi seperti apa? Survei ini kan alat utuh, tapi menunjukkan bentuk adalah pimpinan pantai politik. Dan saya fokus pada kerja saya di tengah-tengah masyarakat. Dan 10 hari ke depan ini akan ada peneguhan karena pendaftaran alas 19. Saya melihat memang ini saatnya para pimpinan pantai politik berembut untuk para pimpinan dan mengambil keputusan yang terbaik yang diangkat. Alat survei dan lain sebagainya itu adalah alat bantu ukur. Tapi tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan lagi. Tidak, dari pengalaman saya di 2019, peneguhan ini selalu dapat. Penggiat sudah 10 hari ini, update-nya sebenarnya sudah sampai mana sih Pak? Sudah ada pertemuan-pertemuan dulu, pertemuan saat ini? Saya belum diambil, tapi saya banyak doanya. Karena ini yang terbaik, tentunya bagaimana kita menata konversasi demokrasi kita yang sudah mendapat apresiasi internasional. Bahwa proses ini tentunya akan berlangsung sangat sejuk, kondusif. Dan dalam 70 hari ke depan, tepatnya saat kampanye, ini kita bisa jaga ritme dari kampanye, strategi kampanye dan kecilannya agar tidak mengganggu percepatan pembangunan dan kekembangan ekonomi yang sekarang sedang kita rancang. Itu yang kami fokuskan dan khusus untuk Ketika sendiri. Di Babilu kita fokus kepada harga-harga murah. Makanya rapat pangan ini akan sangat menutupkan, sudah tersempat memberikan masukan kepada Pak Keralbrian Menteri Pertanian agar betul-betul dipastikan suplainya tertenuhi, harga-harga terjangkau. Karena setiap harga pangan meningkat ini membebani ekonomi masyarakat, khususnya yang ada di lapisan bawah ini sangat mudah. Jadi itu yang memiliki bagus kita, harga-harga murah, terutama harga pangan, kerja mudah, terutama pemberdayaan UNKM. Dan insya Allah kontestasi demokrasi ini akan langsung dengan penuh amanah menghadirkan berkah. Oke, terima kasih. Terima kasih.